Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami yang penuh dengan cerita-cerita inspiratif tentang keajaiban hidayah Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggali kisah-kisah menakjubkan dari 5 orang yang memutuskan untuk memeluk agama Islam di Distrik Belair. Mari kita bersama-sama menyelami perjalanan spiritual mereka yang penuh dengan keajaiban dan hidayah dari Allah SWT. Distrik Belair, sebuah tempat di mana keindahan alamnya bertautan dengan kisah-kisah spiritual yang memukau. Di tengah-tengah keramaian kehidupan modern, 5 individu telah menemukan kedamaian dan kebenaran dalam agama Islam. Dalam video ini, kita akan menyaksikan perjalanan mereka menuju kebenaran, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana hidayah Allah SWT telah membimbing mereka ke jalan yang benar. Mari kita terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan hati mereka dalam mengikuti ajaran Islam. Judul, 5 orang memeluk agama Islam di Distrik Belair. Mereka berasal dari 3 orang yang berasal dari etnis dusun dan 2 orang Tionghoa. 5 orang memeluk agama Islam dalam sebuah acara di pusat dawa Islam, Distrik Belair, Brunei Darussalam. Mereka berasal dari 3 orang yang berasal dari etnis dusun dan 2 orang Tionghoa. Dilaporkan dari Borneo Buletin, acara diawali dengan sepasang suami istri, Munan bin Lupa, 72 tahun dan Liat Binti Belanda, 68 tahun. Mereka berasal dari etnis dusun. Keduanya berganti nama menjadi Muhammad Hasnan bin Abdullah Lupa dan Siti Salmah binti Abdullah Belanda. Sementara itu, Sayrein bin Serungi, pemuda etnis dusun berusia 24 tahun juga ikut mengucapkan dua kalimat syahadat dan berganti nama Muslim, Muhammad Sayrein bin Serungi. Sedangkan perempuan etnis Tionghoa berusia 36 tahun, Chong Soeng, juga menganut agama Islam bersama putranya yang berusia 8 tahun, Rai Chong Yuhang. Mereka kemudian berganti nama Nur Fabeha binti Chong dan Muhammad Fahmi bin Abdullah. PJ Distrik Belair, Haji Amirol Hafizin bin Haji Muhammad menaburkan bunga rampai dan memberikan bingkisan kepada para muhalaf. Dan kini Pusat Dawah Islam Distrik Belait mencatat 18 orang telah menganut agama Islam sejak awal tahun. Belait merupakan daerah terbesar di Brunei Darussalam. Letak Belait merupakan daerah paling barat dari Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Kuala Balai. Brunei Darussalam merupakan negara di kawasan Asia Tenggara. Agama mayoritas penduduk di negara ini adalah Islam. Sistem pemerintahan Brunei adalah monarki absolut. Allahu alam bisawaf. Kisah-kisah lima orang yang memeluk Islam di Distrik Belait mengingatkan kita akan keajaiban hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terduga. Mereka adalah bukti hidayahnya yang terus mengalir, bahkan di tempat-tempat yang mungkin dianggap tidak mungkin. Ini mengingatkan kita untuk selalu membuka hati dan pikiran kita terhadap hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, karena kadang-kadang kebenaran bisa datang dari arah yang tidak terduga. Dengan demikian, marilah kita semua mengambil pelajaran dari kisah-kisah inspiratif ini dan memperkuat iman kita dalam menghadapi setiap ujian dan rintangan dalam hidup. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin juga terinspirasi oleh kisah-kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!